Intro Gabung Barcelona, Ferrantores yakin bisa makin sangar Ferrantores mengaku bahwa dirinya sangat senang bisa bergabung dengan Barcelona di musim dingin ini meninggalkan Manchester City dalam kesepakatan mencapai 65 juta euro Penyerang tersebut baru satu setengah musim berada di Manchester setelah The City Zens meminangnya dari Valencia pada musim panas tahun 2020 Dia telah tampil sebanyak 43 pertanian di semua kompetisi untuk City mencetak 16 gol dan 4 asis serta mempersembahkan masing-masing satu gelar Liga Primer dan Piala Liga Apa yang dikatakan saya sangat senang bergabung dengan klub hebat ini kata Torres kepada media resmi klub Saya berharap untuk terus tumbuh sebagai pemain sepak bola dan secara pribadi bisa membantu Barcelona menjadi diri mereka sendiri yaitu membuktikan sebagai salah satu tim terbaik di dunia Saya sangat senang berada di sini Saya pikir ini adalah langkah besar dalam karir saya untuk terus berkembang dan terus mencetak gol untuk tumbuh sebagai pemain dan sebagai pribadi Ini adalah klub besar yang senang dengan kehadiran saya yang juga saya tak sabar untuk bisa segera bergabung dengan tim ini Torres akan berada di bawah asal Safi Hernandez dengan sang binger mengungkapkan rasa kagumnya terhadap pria asal Spanyol tersebut Saya sudah tahu tentang karir Safi sebagai pemain itu sangat indah Ungkapnya sekarang sebagai pelatih dia sama baiknya Dia baru memulai tetapi saya tahu dia adalah pelatih berkualitas dan dapat membantu saya dalam pertempuan saya yang juga menjadi lebih baik lagi serta saya bisa menantikan untuk bisa bekerja sama Torres kemudian juga menambahkan bahwa tentang apa yang bisa dia berikan untuk Barcelona fleksibilitas karena saya pikir saya bisa memainkan salah satu dari tiga posisi di lini serang yang penting tidak ada cedera atau masalah apapun Saya berniat membantu tim mencetak gol memberikan asis dan bertahan Alejandro Balde, pemain keempat Barcelona positif COVID-19 Alejandro Balde menerima tes antigen positif yang diberikan hari ini sebelum latihan sesuai dengan protokol La Liga COVID-19 demikian pernyataan Barcelona pemain dalam kondisi sehat dan diisolasi di rumahnya klub telah memberitahu otoritas terkait tambahnya sebagaimana diberitakan dari situs resmi klub sebagaimana diberitakan sebelumnya tim besutan Safi Hernandez tersebut telah mengumumkan bahwa Lenglen dan Alves terinfeksi virus corona pada hari Senin 27 Desember kemarin dan karena itu maka mereka tidak bisa hadir dalam sesi latihan pertama setelah libur natal yang seharusnya digelar pada hari Selasa 28 Desember ini dan demikian Maka Balde menjadi pemain keempat yang terpapar COVID-19 sebelumnya ada Alba Alves dan Lenglet yang tidak tersedia ketika Los Azulgrana juga melawat ke Son Moic untuk menghadapi Real Mallorca dalam laga lanjutan La Liga di akhir pekan ini Ferantores Beres, Barcelona juga ingin bajak Vilvoden Manager Barcelona, Safi dilaporkan tertarik untuk mengontrak gelarang Manchester City Vilvoden dan tengah meminta Johan Laporta untuk mengejar tanda tangannya pemain berusia 21 tahun itu telah mencetak 4 gol dan memberikan banyak asis dalam 12 penampilan untuk tim asuan Pep Guardiola di Liga Inggris mesin ini dan terus dicap sebagai satu di antara pemain muda top di Eropa saat ini menurut laporan di Katalunya Foden telah dibandingkan dengan legenda Barcelona Andres Inensta yang meninggalkan Kemno 3 tahun lalu sampai sekarang belum ada sosok yang mampu menggantikannya Barcelona pekan ini telah menyelesaikan peneretanganan Ferantores dari Manchester City dan disarankan bahwa raksasa Spanyol berharap untuk menggunakan hubungan baik mereka dengan The Citizens untuk mengamankan Foden Safi yang bermain di bawah Guardiola di Barcelona kemungkinan akan tertarik dengan metode yang digunakan Guardiola untuk membantu mengembangkan Foden sejak membawanya ke tim utama Manchester City dari Akademi Klub Safi ingin Laporta memberikan upaya terbaiknya untuk menandatangan di kontrak pemain muda itu Foden juga melakukan debut seniornya pada tahun 2017 dan telah mencetak 37 gol dan memberikan 28 asis dalam 143 penampilan untuk klub masa kecilnya tersebut Barcelona resmi mendapatkan servis Ferantores dari Manchester City striker timna Spanyol itu dikontrak sampai 30 Juni 2027 Barcelona pegang close release special dari Rayola bisa beli the like lebih murah tidak banyak yang tahu kalau Barcelona memegang klausul spesial dalam kontrak bagi Juventus matis the like dengan klausul itu mereka bisa mendapatkan sang pemain tanpa perlu keluar uang lebih banyak dari yang seharusnya performa the like semakin menanjak seiring dengan waktu yang berjalan kini ia menjadi salah satu bag inti Juventus dan mulai mengambil alih menitampil yang seharusnya dimiliki bag senior sekaligus kapten Jurgeno Cialini sayangnya kebersamaan the like juga di Juventus berpotensi usai dalam waktu dekat Mino Rayola selaku agen mengatakan keyakinannya kepada media Belanda bahwa kliennya harus pergi mencari tantangan baru di klub lain Sebagai informasi, Juventus membeli the like dari Ayak dengan harga 85,5 juta euro di tahun 2019 lalu Mengingat performanya sedang menajak dan masih berusia muda Juventus diketahui enggan melepasnya di bawah harga itu Belakangan ini santan diberitakan kalau Juventus dan Rayola sepakat untuk mencantumkan klausul rilis dalam kontrak the like Nominalnya cukup spesial dimana klub yang meminati sang back harus menebusnya seharga 120 juta euro Peminat the like seperti Chelsea dan PSG harus menyiapkan uang segitu untuk membawanya pergi dari Turin Agar tetapi Barcelona bisa mendapatkan back berkebangsaan Belanda itu dengan harga yang lebih murah Sport mengungkapkan kalau Barcelona dan Rayola memiliki kesepakatan soal klausul rilis spesial dimana Barcelona punya hak untuk memboing the like ke Kemno dengan biaya sebesar 75 juta euro saja Tapi tetap saja semuanya di tangan the like Meskipun klausul rilis ditembus maka kalau the like memilih untuk bertahan di Juventus maka kebedahannya dari Turin tak akan terrealisasi Barcelona tentu masih harus perang nominal gaji dengan Chelsea dan PSG Dua klub kaya raya tersebut dipastikan siap membayar mahal the like dan Barcelona yang juga tengah dilanda krisis finansial sepertinya tak akan mampu bersaing Juventus sendiri tidak berada dalam kondisi terpaksa untuk menjual the like Kalaupun lagu dengan harga yang mahal mereka berencana menggunakan uang hasil penjualannya untuk membeli rekrutan baru di musim panas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!